Halo, perkenalkan nama saya D. Sifoni Dujayanti, NIM 7211419220 dari Rombel Akutansi D 2019. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Yang pertama adalah perusahaan dan lingkungannya. Di dalam perusahaan dan lingkungannya terdapat elemen dalam lingkungan, yang terdiri dari pemasok yang menyediakan material, mesin, jasa, dan lain-lain. Yang kedua adalah pelanggan yang mencakup pemakai dan calon pemakai. Yang ketiga adalah serikat buruh. Serikat buruh adalah organisasi tenaga kerja. Yang keempat adalah masyarakat keuangan, yang terdiri dari institusi yang mempengaruhi sumber daya keuangan bagi perusahaan. Selanjutnya ada pemegang saham atau pemilik adalah orang yang menanamkan uangnya di perusahaan. Selanjutnya ada pesaing, adalah mencakup semua organisasi yang bersaing dengan perusahaan di pasar. Selanjutnya ada pemerintah yang memberikan batasan-batasan dalam bentuk peraturan, tetapi juga memberikan bentuan. Yang terakhir ada masyarakat global, yaitu wilayah geografis tempat perusahaan melakukan operasinya. Selanjutnya adalah arus sumber daya lingkungan. Arus sumber daya lingkungan dibagi menjadi dua, yaitu arus-arus yang sering terjadi dan arus-arus yang jarang terjadi. Arus-arus yang sering terjadi terdiri dari arus informasi dari pelanggan, arus barang jadi ke pelanggan, arus uang ke pemegang saham, arus mesin dari pemasok, dan arus dari serikat buruh. Sedangkan arus-arus yang jarang terjadi terdiri dari arus uang dari pemerintah, arus benbaku ke pemasok, dan arus pekerja ke pesaing. Selanjutnya adalah keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif perusahaan dibandingkan pesaingnya adalah apabila perusahaan dapat memenuhi semua kebutuhan pelangganya. Untuk tujuan ini, perusahaan mempersiapkan berbagai strategi. Dalam bidang strategi informasi, keunggulan kompetitif berhubungan dengan penggunaan informasi untuk memperoleh pengaruh di pasar. Jadi kesimpulannya, manajer perusahaan harus menggunakan sumber daya konsepsual yang terdiri dari data dan informasi dan sumber daya fisik dalam mencapai tujuan strategis perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas rantai nilai porter. Sebuah perusahaan mencapai keunggulan kompetitif dengan menciptakan rantai nilai yang terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pendukung yang memberikan kontribusi kepada margin. Margin sendiri adalah nilai produk dan jasa perusahaan yang dikurangi biaya-biayanya. Perusahaan menciptakan nilai dengan melakukan kegiatan yang porter disebut kegiatan nilai. Ada dua kegiatan yaitu kegiatan nilai utama dan kegiatan nilai pendukung. Kegiatan nilai utama adalah kegiatan yang berhubungan dengan produksi dan penawaran nilai yang lebih besar kepada pelanggan daripada yang dilakukan pesaing. Sedangkan kegiatan nilai pendukung adalah kegiatan yang menyediakan input dan infrastruktur yang memungkinkan kegiatan utama berlangsung. Nah, ada tiga unsur. Yang pertama ada input, sumber daya manusia, dan teknologi. Selanjutnya kita akan membahas memperluas sakupan rantai nilai. Keunggulan tambahan yang dapat dicapai dengan mengaitkan rantai nilai perusahaan dengan rantai nilai organisasi-organisasi lain disebut sistem antarorganisasi atau interorganisasional system atau IOS. Perusahaan yang berpartisipasi disebut business partner. Porter memikirkan kaitan-kaitan tersebut saat dia berfokus pada penggunaan informasi untuk menciptakan keunggulan kompetitif dan menamakan jaringan tersebut sistem nilai. Nah, di sini ada dimensi keunggulan kompetitif yang terdiri dari tiga tingkatan yaitu manajemen puncak, manajemen menengah, dan manajemen bawah. Manajemen puncak, arah dari sistem informasi dapat merubah arah strategi dari perusahaan. Sedangkan manajemen menengah, manajer ini dapat menetapkan bagaimana rencana-rencana strategis akan diimplementasikan. Sedangkan manajemen bawah dapat menggunakan teknologi informasi dengan berbagai cara untuk memperoleh data dan menciptakan informasi. Nah, di sini ada tiga keunggulan yaitu keunggulan strategis, keunggulan takis, dan keunggulan operasional. Saya akan membahas tiga keunggulan ini. Yang pertama adalah keunggulan strategis. Keunggulan strategis adalah keunggulan yang memiliki dampak fundamental dalam membentuk operasi perusahaan. Yang kedua adalah keunggulan taksis. Sebuah perusahaan mendapatkan keunggulan taksis ketika perusahaan tersebut mengimplementasikan strategi dengan cara yang lebih baik dari para pesaingnya. Dan yang terakhir adalah keunggulan operasional. Keunggulan operasional adalah keunggulan yang berhubungan dengan transaksi dan proses sehari-hari. Selanjutnya adalah tantangan dari pesaing global. Perusahaan Multinasional atau Multinasional Corporation atau MNC adalah perusahaan yang beroperasi lintas produk, pasar, bangsa, dan budaya. Ada dua kebutuhan, yaitu kebutuhan khusus untuk pemprosesan informasi di perusahaan multinasional dan kebutuhan khusus untuk koordinasi di perusahaan multinasional. Kita akan membahas kebutuhan khusus untuk pemprosesan informasi di perusahaan multinasional. Untuk meminimalkan ketidakpastian melibatkan informasi, perbedaan jumlah informasi yang dibutuhkan untuk melakukan to-base dibanding dengan informasi yang telah dimiliki, para manajer MNC dengan mudah dapat mengatasinya dengan teknologi informasi. Nah, sedangkan kebutuhan khusus untuk koordinasi di perusahaan multinasional adalah munculnya kesulitan dari kenyataan bahwa sumber daya yang digunakan MNC tersebar luas yang berakibat sulit melakukan pengawasan strategis atas operasi globalnya. Selanjutnya, kita akan membahas manajemen pengetahuan. Aktivitas memperoleh informasi, menggunakannya dengan cara yang efektif dan membuangnya pada saat yang tepat adalah definisi dari manajemen pengetahuan. Sumber daya informasi suatu perusahaan berdiri dari perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, ahli informasi, pengguna, fasilitas, database, dan informasi. Dalam mencapai keunggulan kompetitif, perusahaan harus mengatur sumber daya di atas secara optimal. Selanjutnya, kita akan membahas dimensi informasi. Dimensi informasi ada empat. Yang pertama, relevansi. Relevan. Informasi harus relevan ketika dibutuhkan untuk memecahkan suatu masalah. Yang kedua adalah akurat atau akurasi. Jadi informasi harus akurat atau tepat meskipun harus diperhatikan aspek biayanya. Yang ketiga adalah ketepatan waktu. Informasi harus tersedia ketika dibutuhkan untuk memecahkan suatu masalah. Yang terakhir adalah kelengkapan. Informasi harus memberikan gambaran yang lengkap tentang suatu permasalahan atau suatu pemecahan masalah. Selanjutnya, kita akan membahas perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Yang pertama ada Safe Information Officer atau CEO, CIO, dan Safe Technology Officer atau CTO. CIO atau CTO adalah manager dengan tingkat tertinggi di layanan informasi. Orang ini akan menyumbangkan keahlian manajerialnya dalam memecahkan masalah-masalah yang tidak hanya berhubungan dengan layanan informasi saja, melainkan juga area-area operasi perusahaan lainnya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.